bismillah jumpa lagi lor semoga kita semua selalu dikasih kesehatan lahir batin ya lor juga semoga rezeki yang lancar barokah selalu terlimpah ke kita semua amin nah kali ini coba kita kasih efek suara biar lebih enak ngobrolnya kalau lewat tulisan kayak kemarin rasanya kurang enak Nah untuk video kali ini kebetulan berapa hari lalu ada temen yang tanya soal gimana ke untuk dapat hasil pernesan yang bagus yang basah rata enggak orange peel dan sebagainya intinya gimana kita aplikasi pernes hasilnya enak dilihat nah kebetulan ini ada unit yang bisa dipakai ngobrol soal itu ini HRT kendaraan baru sekitar satu bulan setengah ya keluar dari dealer masih pelat putih nah di sisi lain ini kendaraan kemarin pas sebelum diambil dari dealer yang punya request untuk tambah pernes ulang jadi kendaraan ini pernesnya sebudi sudah dikasih pernes ulang makanya untuk aplikasi unit yang ini kita kerjakan pernesnya target hasil pernesannya harus basah bener-bener basah untuk bisa ngimbangi panel lain ya jadi untuk bisa ngimbangi hasil pernesan panel lain yang karena dia diulang pernesnya jadi beningnya bener-bener lebih bening dari yang asli bawaan pabrik gitu karena pernesnya global di flowcode istilahnya nah untuk bisa dapat hasil pernes yang bening yang enggak ngedrop itu salah salah satu yang perlu diperhatikan proses ngecat nya harus bener jadi flash off atau tunggu jeda pengeringan antar lapis harus bener-bener bagus apalagi untuk warna gelap jadi sebisa mungkin antar lapis cat nya kering baru ditimpa lagi jangan terlalu cepat nimpanya jadi misal habis lapis pertama tunggu bener-bener kering ideal baru timpa lagi sama kayak yang ini ini hampir setengah hari kita kerjakan kebetulan kebetulan ada kendala hujan juga makanya di video kelihatan ada yang terang ada yang gelap karena kondisi mendung jadi pas habis nembak yang cat lapis kedua terpaksa kita jeda tunggu apa habis hujan baru lanjut lagi nah nah ini di sisi lain poin obrolan di video kali ini bukan di tahap-tahapnya aja tapi lebih kita arahkan ke handling spray gun jadi lebih kita arahkan ke gimana megang spray gun biar bisa dapat hasil yang bagus karena hasil pernisan yang bagus salah satunya adalah didukung dengan arah tembakan tembakan yang bener nah arah tembakan yang bener kalau ngomong referensi belajar ngecat bisa lihat di webnya sata itu ada anjuran posisi spray gun harus tegak lurus 90 derajat dengan posisi panel nah di HRV ini kebetulan dia punya panel yang enaknya tikungannya tajem-tajem banget jadi udah macam kayak sirgit ini makanya di video ini yang kita tekankan gimana caranya pas ketemu panel yang ada lekukan-lekukan bodi yang yang tajem macam gini operator harus memahami betul untuk dia lincah ngatur posisi spray gun jadi posisi tembak enggak boleh datar-datar lempeng aja enggak tapi posisi spray gun harus mengikuti bentuk panel nah makanya kayak di video ini terutama pas di panel pintu belakang kelihatan betul ini spray gun ditekuk sana sini sana sini diusahakan menyesuaikan bentuk nat jadi posisi natnya kebetulan yang di pintu belakang ini kan dia ada lekukan tajem kemudian rada lebar juga makanya kelihatan banget ini kita usah keras untuk bikin semprotan di area itu tetap bisa rata tetap bisa jaraknya stabil dengan panel lain-lain yang kondisinya lempeng dengan begini dengan posisi tembak yang diusahakan stabil begini ini nanti bakal bisa dapat hasil pernesan yang tidak rata teksturnya kalau misal jarak tembaknya ngaco bakal beda-beda teksturnya makanya di video ini kita tekankan bahasan soal gimana menyesuaikan arah tembakan sesuai dengan bentuk panel nanti di video berikutnya kita bakal ngobrolin soal setting spray gun jadi untuk bisa dapat pernesan yang model gini nanti kita settingnya model gini alasannya kenapa tujuannya di setel gini kayak di setel model gini biar apa nah itu nanti di obrolan berikutnya tapi kalau untuk yang ini kita fokus di soal spray gun handling soal gimana operator dipuntut menyesuaikan arah tembak sesuai dengan bentuk nut sesuai dengan bentuk panel yang dikerjakan nah di video kali ini setting spray gun ini spray gun yang kita gunakan iwata w400 nozzle 14 fernese yang kita gunakan nason hsn4000 kombinasi kita kasih tinernya cuman 3-4% nah kenapa dikasih tinner cuman dikit kayak gitu tujuannya biar nanti drop kincelong pernisnya enggak banyak ketika udah kering maksimal dia kalau tinernya dikit pernis bakal tetap pantang didukung kualitas pernis yang bagus bakal lebih lebih terjamin lagi kualitas hasil kerjaannya nah ini contoh hasil semprotan dengan cara mode semprot kayak gini tadi ini tadi setting spray gun tembakan pertama fan pattern buka full jarum ulir jarum kita buka tiga ulir angin kita buka 75% kurang lebih dari satu ulir nah untuk yang spray kedua fluid tip kita buka tiga setengah nah sekian dulu lor semoga ada guna manfaat mohon maaf atas kurang lebihnya Oke terima kasih jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati